Salam jurnalisme untuk seluruh Sipitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di depan gedung Convention Hall Universitas Andalas dalam acara pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan ke-5 yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Kehadiran Wakil Presiden Yusuf Kala dalam riset kebencanaan kali ini bertujuan untuk berbagi ilmu tentang penguatan mitigasi dan pengurangan korban bencana. Dalam kajiannya, Yusuf Kala menekankan pentingnya edukasi tangkap bencana pada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat tahu apa langkah yang harus dilakukannya. Pembukaan PIT kali ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Ristek Dikti, Menteri PUPR, Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Gubernur Sumatera Barat, Kepala BMKG, Rektor Universitas Andalas, dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Sumatera Barat. Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan. Jadi biopor ini adalah lubang bor, dia meternya 10 cm, dalamnya 1 m. Nanti setelah kita bor, kita isi sambal-sambal organik, Pak. Nanti kemudian ditutup atas ini supaya dia tidak longsor. Jadi fungsinya adalah supaya tanahnya subur, kemudian menyimpan air, supaya airnya tersimpan air tanah, dan mencegah bahaya banjir, Pak. Selain menggelar konferensi internasional, juga diadakan pembuatan seribu biopori secara simbolis untuk meminimalisir potensi kebencanaan di Universitas Andalas. Acara pembukaan pertemuan ilmiah tahunan telah selesai dilaksanakan. Semoga acara ini dapat meningkatkan budaya riset bagi pemerhati kebencanaan di seluruh Indonesia. Vivi Oktaviani dan Uswatun Hasana dari Padang Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas. Terima kasih. Terima kasih.